Hai dua balok masing-masing m1 kg m2 10 kg dihubungkan melalui seutas tali ideal dan katrol abaikan masa katrol jadi ini katrolnya tidak mengalami gesekan maksudnya dia ideal tidak terjadi gesekan antara tali dan katrol maka nanti tegangan tali pada m1 dan pada m2 itu sama sama dengan T ini sama dengan T juga jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T ya karena dia ideal tidak ada gesekan antara katrol dengan tali yang selanjutnya dia minta diagram gaya ya diagram gaya ini udah termasuk diagram gaya nitinya kondisi ada w-nya w1 bisa ada w2-nya udah ini aja dia ada keren gaya nya ada w1 ada w2 t1 dan t2 tuh ya kemudian kalau mau ditambah arah geraknya ini kan m2 nya kan lebih besar pada m1 berarti nanti ya gini kebawah yang ini dia naik ke atas ayah Hai yang A yang B ya kita lihat ini kan yang lebih berat kan yang w2 tadi kan arah A nya itu nanti kebawah maka yang searah dengan A itu plus searah dengan A dengan sama-sama kebawah plus Hai pada benda m2 ya benda m1 itu ke atas sementara w1nya kebawah berarti dia min jangan bandingkan w1 dengan A yang ini kenapa karena arah gerak m1 itu ke atas bukan kebawah makanya w1nya itu berlawan berarah dengan arah A yang ini ya arah gerak oleh benda m1 jadi dia min yang B itu pakai rumus sigma f Hai sigma f sama dengan M kalikan ah maka nanti sigma f yaitu adalah plus w2 dikurangi w1 sama dengan m-nya itu ditambah m1 tambah m2 Hai kalikan A A w2 nya w2 itu adalah masa dikalikan percepatan gravitasi bumi Hai Oke nah ini saya hitung di atas inilah Hai w2 sama dengan m2 kalikan g m2 nya itu 10 g-nya juga 10 ya g itu percepatan gravitasi bumi saya pakai 10 meter per sekund kuadrat biar mudah perkaliannya misalnya Newton Hai W1 nya m1 kalikan g berarti 5 kalikan 10 berarti 50 Newton Hai hadingan masukkan ya ini angkanya 100 dikurangi 50 sama dengan Hai 5 ditambah 10 kalikan ah berarti 50 Hai sama dengan 15 Hai peti hanya sama dengan 50 per 15 atau hanya dibagi lima 10 per 3 meter per sekund kuadrat atau hanya sama dengan tiga koma tiga 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 meter per sekund kuadrat nah terserah lah mau pakai yang mana Hai saya sarankan sih yang diajak pecahan Hai kemudian yang C Hai yang C tegang tali ya tegang tali ini tinjau salah satu benda misal misalnya tinjau m1 Hai berarti yang kalian gambar cuma m1 aja Hai 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 b1 kemudian dt kemudian hanya ke atas yang searah dengan a plus ini plus ini min ya komisnya sama sigma f sama dengan m kalikan a maka nanti ini plus t dikurangi w1 sama dengan m1 dikalikan a batikan t dikurangi w1 nya tadi berapa sih 50 50 sama dengan 5 dikalikan 10 per tiga ya Hai berarti 53 Hai titik dikurangi 50 sama dengan 50 per tiga titik sama dengan 50 per tiga ditambah 50 ya pindah ruas ya Hai t sama dengan 50 per tiga ditambah nih dijadikan tiga berarti 150 dikalikan tiga Hai t sama dengan 200 per tiga Newton atau nih sama juga dengan Hai berapa nih 66,666 ya Hai karena dia angkanya emang enggak panjang Hai 66,667 Newton Atau kalian bisa tinjau m2 Hai tinjau m2 Hai m2 sama dt kumada w2 cuman arahnya kebawah Hai ya karena w2 ternyata lebih berat nih gambarnya Hai nah w2 nya lebih berat hanya kebawah Hai makanya nanti ini plus ini t-nya min Hai sigma f sama dengan M kalikan a Hai berarti ini plus w2 dikurangi t sama dengan m2 kalikan a jadi kita gunakan masa dua ya Hai ini berarti seratus dikurangi t sama dengan 10 kalikan hanya tadi 50 per tiga berarti 100 kurangi t sama dengan 500 bagi tiga yang T pindah ke kanan 50 per tiga pindah ke kiri jadinya 100 dikurangi 500 per tiga yang sama dengan t Hai berarti ini tiga ratus ya Oh kok kayaknya salah hitung Oh enggak sih Oh dulu ini kayaknya salah hitung kayaknya Hai Oh ternyata saya masukkan salah a-nya tuh bukan 50 per tiga ya Nah ini hati-hati hanya tadi di 10 per tiga nih Hai salah 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 hanya 10 per tiga sorry 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 berarti ini seratus per tiga kan dikali ini sepuluh kali sepuluh Hai ya kan 100 berarti ini pindah ruasnya seratus per tiga ini berartinya tiga ratus per tiga kurangi nah saya pindah ke sana aja biar lebih mudah Hai seratus per tiga sama dengan T berarti kan tiga ratus per tiga kurangi seratus per tiga sama dengan T berarti T sama dengan 200 per tiga itu nah sama kayak tadi kan sepertinya Newton atau t-nya 66,667 Newton ya jadi ya gitu caranya yang penting kalian hati-hati masukkan angka yang ini saya juga sering mengalami kekeliruan masukkan angka yang mana menggambarkan yang mana jadi Hai kalian cermati betul ya siapa tahu saya ada yang keliru kalian bisa perbaiki Hai Oke sekian pembahasan soalnya semoga tahu asal-usulnya dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Hai ini 10 per tiga yang ini enam koma enam tujuh Oke udah Hai Hai